Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dapur Ramadan Senang sekali saya Antung Nurahmi Kembali menjumpai anda Di episode kali ini Masih tentunya bersama Salah satu chef handal Di hotel Aston Tanjung City Bener ya? Betul Bersama chef daddy Kalau minggu lalu ya chef Kita bagi-bagi resep grill ya Jadi kalau yang kali ini Chef kasih yang lebih simple lagi Padahal kemarin udah simple ya Kita kasih yang lebih simple lagi Ini ada beef sichuan Sama pancake manga Sama kayak minggu kemarin Kalau kita kasih resep dari makanan berat Kita kasih juga tentunya resep dari makanan ringan Biar seimbang ya Jadi mungkin buat pemirsa di rumah yang sudah semakin bingung ya Karena kita sudah memasuki minggu ketiga ya chef Di bulan Ramadan ini Jadi sudah mulai bingung mau masakin apa nih buat keluarga di rumah Ini jadi salah satu resep yang patut dicoba Bisa dicoba karena kan simple banget Karena sesimpel itu ya chef Jadi buat pemirsa yang penasaran Sesimpel apakah Kalau chef yang bilang simple kan Belum tentu simple bagi kita yang orang awam ini ya Tapi kita lihat aja ya Penasaran? Penasaran kita lihat aja Ini dia tayangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita proses dari pertama dari dagingnya dulu Kita bumbunya pak Bumbu? Pakai garam Lada Terus pakai tepung tapioca Garam, lada, sama tepung tapioca? Kita goreng dulu sebentar Kemudian kita rebus sayurannya Baru kita Habis di rebus baru kita angkat Nah baru kita campur ditumis jadi satu Sama dagingnya Jadi simple untuk makanannya untuk hari ini Simple ya? Dan tentunya bisa dicoba di rumah pastinya ini? Karena bahan-bahannya yang memang tidak asing di rumah ya? Oke, boleh sek Oke, kita panas dulu Kemudian untuk ini kita kasih garam sama lada Garamnya Lada seberapa banyak? Garam Ladanya sedikit aja Secukupnya aja ya? Kemudian Sedikit garam Garam juga secukupnya Kemudian tepung tapioca Tepung tapioca-nya Satu sendok teh? Satu sendok Kebanyakan? Oh cukup Itu dagingnya seberapa banyak? Kalau dagingnya ini 150 gram 150 gram? Karena nanti dicampur sama sayuran juga Iya Kita diamkan dulu Oh biar meresap ya Rebus sayuran Dimasukin barang atau bertahap gitu, Sef? Kalau untuk sayuran kita bertahap dari mulai yang putih Yang putih dulu Yang putih, yang hijau Kemudian baru yang koreng Kenapa gitu, Sef? Jadi supaya nanti sayurannya dia Nggak bercampur Nanti kalau wortel dulu Kembangkannya jadi warnanya Agak-agak orange gitu Oh, ngaruh ya ternyata Kita kasih garam Sedikit aja ya Saya kira-agak yang langsung dimasukkan semuanya Punya teksturnya Beda-beda ya Ini sayurannya mutlak harus yang ini, Sef? Maksudnya kayak wortel, brokoli, sama kembangkel atau boleh diganti sama sayuran yang lain? Boleh diganti Boleh diganti Boleh, mau pakai sawi putih boleh atau sama buncis Boleh juga Jadi sesuai yang ada di rumah ya? Dagingnya Itu kalau ngerebus sayurannya berapa lama, Sef? Sayuran itu diterbus satu menit Satu menit aja? Iya Karena kalau terlalu lama Jadi nggak crunchy lagi Oh, jadi kematangan ya? Iya, perlu overcooked Overcooked Bahasa orang awam Kematangan Itu dari apinya ada ketentuannya juga nggak, Sef? Kalau untuk api, kalau untuk masak daging jangan terlalu panas Jangan terlalu panas? Iya, karena kalau dia terlalu panas maka dagingnya bakal alot Oh gitu? Iya, jadi karena uratnya langsung menkerut Jadi lebih baik pakai api yang kecil aja Kita pikir ya, api besar biar cepat matang Apakah itu ya, lebih-lebih keras nanti jadinya Jadi teksturnya keras Oke Kita tinggal tumis yang lain Kita tunggu panas juga Berarti api kecil ya Api kecil aja Oke, kita tumis ya Nanti sayurnya juga kan ditumis lagi Jadi jangan sampai terlalu matang Terlalu matang, jadi Jadi setengah matang, nanti kan ditumis lagi sama daging Oke Ini baru kita mulai Bawang bombay ya Bawang bombaynya berapa banyak, Sef? Bawang bombay ini 50 gram aja 50 gram aja Kemudian Bawang putih Bawang putih, berapa banyak itu, Sef? Bawang putihnya 5 gram aja 5-10 gram Satu siung? Satu siung Cukup ya? Iya, kemudian jahe Jadi biar ada aroma segar dari jahenya Jahenya berapa banyak, Sef? Jahenya 10 gram aja 10 gram? Iya Itu kalau misalkan kebanyakan ngaruh nggak, Sef? Misalkan jahenya kebanyakan Kalau jahenya kebanyakan Nggak terlalu pengaruh Kecuali dia pas ditumisnya nggak terlalu matang Jadi agak ada aroma Kurang-kurang kalau saya bilang Oke Kemudian Dagingnya Dan dagingnya juga udah emang dipotong tipis-tipis ya, Sef? Iya, tipis Tapi kalau misalkan dagingnya dipotongnya agak tebal, ngaruh nggak? Kalau daging itu dari seratnya, Mbak Kalau kita potong serat Dia masih empuk Gak sebisa dimakan Tapi kalau ngikutin alurnya serat Dia akan alatkan Oke Ditumis sampai Agak kecoklatan Iya Dan karena emang dagingnya tipis Jadi emang Lumayan cepat ya Matangnya Kemudian tepung ini kan jadi Supaya dagingnya nggak Salop Jadi kan pasti digoreng Ditumis kayak gini Dagingnya nggak langsung sentuhan sama teplonnya Ada pelapisnya dari tepungnya itu sendiri Jadi fungsi tepung tapiokanya itu Jadi pas nanti kena sausnya juga Dia akan mengental juga Berarti tepung tapiokanya pure ya? Nggak ada, maksudnya nggak dikasih bumbu atau apa gitu? Nggak, kan tadi udah kita kasih garam sama lada Artinya kan emang tepung tapioka aja kan Iya Siapa tau kan ada bumbu terpisah lagi Buat tepung tapiokanya Kita udah mulai kecoklatan kayaknya ya Dan aromanya juga udah mulai keluar ya Sekarang kita tambahkan gumbu yang lainnya Saus tiram ya? Iya, saus tiram Berapa banyak gitu, Seth? Saus tiram ini 5-10 Ini 5-10 minit Karena di sini nanti ada kecap asin sedikit Secukupnya aja ya? Secukupnya Kalau kebanyakan? Kalau kebanyakan Asin Ini ada kecap asin ya? Secukupnya juga? Secukupnya juga Oke Sayurannya terakhir ya, Seth ya? Kemudian Kita kasih lada hitam Sedikit Berapa banyak itu? Sedikit aja Seujung teh aja Oke Jadi biar ada aroma pedasnya Oke Kemudian kita masuk Air Air berapa banyak, Seth? Airnya cuma 20 mili 20 mili aja? Warnanya udah Udah kecoklatan Itu kalau airnya kebanyakan Ngaruh juga? Ngaruh Iya ya Kuahnya mengental ya? Iya Kurang lebih berapa lama tuh numisnya sebelum memasukkan sayurnya, Seth? Ini sekitar 10 menit ya? 10 menitan ya? 10 menit Ini udah mulai agak ngantal Iya Kita masukin Sayurnya? Sayurnya Warnanya cantik ya? Iya Berapa lama itu, Seth? Ini bentar lagi maten Berarti kurang lebih 1-2 menit aja ya? 1-2 menit Karena kan sebenernya udah direbus juga ya? Udah? Kita terakhir Udah mateng ya, Seth? Udah mateng Jadi tinggal kasih minyak mijen Jadi minyak wijennya terakhir ya? Terakhir Kenapa tuh, Seth? Karena minyak wijen ini finishing Jadi paling terakhir dimasukin supaya aromanya tetap masih terjaga Oke Kita plating Plating Oke 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 Biji wijen ya Kenapa Terakhirnya ada bijen Karena ini masakannya masakan Asia Oke Dan juga tampilannya tambah cantik ya Tampah sedikit Ini basil Asia Bukan basil Eropa Basil Asia Memang bedanya apa Kalau Asia dia agak tipis Kalau yang Eropa dia lebih tebal Lebih tebal Oke Sudah selesai ya Oke Pemirsa ini dia Resep kita yang pertama ya Hari ini Beef Sichuan Benar ya Oke baik Ini dia Boleh dilihat dulu ya Ini resep pertama kita Yaitu Beef Sichuan Yang pas banget nih Untuk menemani Kalian Berbuka puasa ya Oke dan Tentunya Pemirsa jangan kemana-mana Karena kita bakal punya Resep Selanjutnya ya Kajian kemana-mana Tetap di Dapur Ramadan Sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya